Bersama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono hari ini bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Pertemuan ini kemudian menjadi sorotan karena keduanya belakangan ini moncer masuk dalam radar survei Capres 2024. Nah pertanyaannya, akankah keduanya berduet di Bursa Pilpres 2024? Agus Harimurti Yudhoyono bersama Anies Baswedan menghadiri pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat di Kemayoran, Jakarta. Penampilan Anies menarik perhatian karena mengenakan syal Partai Demokrat. Di acara ini, Ahaye melontarkan pujian dan mendoakan Anies sukses memimpin DKI Jakarta. Kami berdua masuk ke dalam dunia politik. Saya masih menggunakan seragam militer, beliau masih seorang tokoh akademisi atau cendikiawan yang ingin terus menghadirkan pemikiran-pemikiran gagasan-gagasan untuk kemajuan bangsa. Kemudian, sekian tahun kemudian, dipertemukan dalam sebuah ruang demokrasi. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Tentunya tidak kemudian memudarkan semangat persahabatan. Dan tentunya kita selalu mendoakan semoga Gubernur Anies Baswedan sukses dalam memimpin DKI Jakarta. Memimpin masyarakat yang begitu dinamis. Pertemuan Anies Ahaye tak luput dari spekulasi politik. Pasalnya, kedua tokoh belakangan ini santer masuk ke radar survei untuk Bursa Pilpres 2024. Kans untuk duet juga terbuka lebar. Akankah kemunculan duet Anies Ahaye ini menjadi sinyal konsolidasi di Bursa Pilpres 2024 mendatang? Tim TV One mengabarkan. Saya ingin ke Mas Anta Yudha. Mas Anta, kalau kita lihat, apakah mungkin nanti Anies Baswedan ini akan berstanding maju ke Pilpres bersama dengan Ahaye? Ya, peluang itu tentu saja mungkin. Apalagi kita lihat peta koalisi yang mungkin terjadi ya. Paling tidak yang hari ini, tendensi peta koalisi kalau kita bagi menjadi tiga polar, basis analisanya adalah isu yang sedang katakan isu penunggahan pemilu. Itu kan terbagi menjadi tiga kutub paling tidak. Yang kedua adalah dilihat dari kedekatan partai, ketentuan ketiga adalah potency kingmaker. Nah, kalau dilihat sekarang ada tiga pengelompokan. Katakan satu PDIP dan Gerindra. Kalau mereka berhasil membangun aliansi mendukung Prabowo-Puan Maharani. Sementara begitu ketentuannya. Yang kedua, potency, yaitu Ibu Mega sebagai kingpin makernya. Yang kedua adalah kutub yang kedua, Tunggu Masuk Kutana. Yaitu yang sendiri dari yang pro penundang pemilu isunya hari ini dan punya kedekatan. Dan potensi kingmaker-nya adalah Persibun Jokowi. Yaitu PKB, Golkar, dan Partai Anak Nasional. Siapa nama ini Tunggu Masuk Kutana? Adalah Ganjar Ternowo yang berpotensi. Bisa berkualangan dengan Erik Thohir, yang pertendurungannya cukup kuat dengan Erik Thohir. Kita lihat kedekatan dengan Persibun Jokowi. Atau dengan Ketua Umum Golkar, Erlanda Ratasso. Atau Ketua Umum PKB, Cahimin. Nah, yang ketiga ini yang menarik adalah yang cukup tegas menolak isu penundahan. Juga sama-sama berada di luar pemerintahan. Ditambah lagi, mereka memiliki potensi kingmaker yang cukup dekat yaitu SBY dan JK. Jadi, di belakang AHI ini kan Pak SBY. Di belakang ANIS bisa dikatakan kedekatan cukup dekat dengan Jusup Kala, JK. Nah, yang ketiga ini yaitu Partai Demokrat, PKS. Belum selesai, satu lagi, kurang. Dua partai ini kalau digabungkan 9,4% Partai Demokrat, PKS itu 8,7%. Baru 18,1%. Salaulah kita fungsi kan dua partai ini berhasil membangun aliansi. Yang berpotensi menjadi kingmaker-nya adalah SBY dan JK. Nah, potensinya, syarat 20% itu yang partai dalam pemerintahan cukup tegas menolak isu penundahan dulu adalah Partai Nasden. Jadi, mungkin saja Partai Nasden bergabung bersama PKS dan Demokrat itu membentuk aliansi kutub polar politik baru dengan mendukung kata kanan lama yang sedang kita bahas, yaitu ANIS dan AHI. Itu peluangnya ada. Karena apa? Karena ANIS cukup dekat dengan Partai Nasden, dengan Pak Surapalu. Tetapi sekaligus tantangan terberatnya adalah soal kedekatan yang cukup berjarak antara SBY dan Pak Surapalu. Kita tahu, Pak SBY dan Pak Surapalu itu secara politis tidak terlalu dekat dibandingkan tokoh-tokoh yang lain. Itu tantangan terberatnya. Yang kedua, kenapa saya katakan ini punya peluang juga cukup besar. Dua kombinasi figur ini cukup sangat melengkapi. Satu kekuatan, kata-kata selain sipil militer yang telah dibilang, ANIS basisnya sipil, kemudian AI dan militer. Dua figur ini juga kalau kita analisa, mereka berangkat dari kekuatan basis yang relatif dan lengkapi. Kalau ANIS waswedan, itu kekuatannya terap dibilangkan di barat. Dari Jawa Barat, basisnya Pak Prabowo, Pak 2019, DKI Jakarta, Banten, dan sebagian Sumatera. Dan kelemahan Pak ANIS itu adalah di Jawa Tengah dan seterusnya. Mestinya ada peluang bagi AHY untuk membangun di Jawa Timur dan sebagainya. Beliau dari pacikan. Meskipun di sana juga belum begitu kuat Pak Mas AHY, tapi ada peluang dengan waktu dua tahun ke depan atau satu setengah tahun ke depan. Jadi selain lengkapi. Yang kedua, ANIS dipersepsikan sangat kanan. Katakanlah perempuan dari kelompok religius, kelompok kanan Islam. Dan AHY kan religius, karena itu religius. Dan nasionalis juga saya kira saling melengkapi. Dua kutub yang saling melengkapi. Kelemahan AHY kerap disampaikan soal pengalaman beliau. Selain sebagai kota umum soal pengalaman. Tetapi kita tahu ANIS memiliki pengalaman yang terbang politik yang cukup tinggi. Jadi dua figur ini kalau saya ditanya, tentu punya peluang besar. Secara figur personalitas kekuatan latar belakang, mereka itu saling melengkapi. Tantangannya adalah dua hal. Satu, bagaimana membangun, meyakinkan partai-partai koalisi, terutama mungkin PKS punya pulang bersama demokrat, partai di luar itu. Terutama partai yang sekarang memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi. Yang berada di dalam pemerintahan untuk membangun aliasi itu, apakah mereka berhasil membangun itu? Kalau mereka berhasil membangun itu, maka berpeluang untuk membentuk koalisi sendiri, saya kira. Itu faktor yang paling menentukan. Terima kasih.